Oke, selamat malam teman-teman dan penonton Rekan Media yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan menuju ke tempat post-match press conference di Piala Presiden 2024, Grube, di mana Presiden malam hari ini menghadapi RMOFC. Dan di sebelah saya sudah ada head coach dari Presiden, Jakarta, Wonskartos, dan juga Hanif Syabadi. Jadi dari coach dan juga Hanif, ada yang mau disampaikan untuk rekan-rekan yang ada di sini dan juga untuk rekan-rekan. Well, game for us is very clear. I think we didn't perform well during 70 minutes. It's not the way we want to perform, but after the 2-0, I think the team show a very important thing that is a spirit fight. You know, we didn't give up. We push with everything we had and being very tired, being very tired is our third game of the season of the preseason. So, proud of my team because we fought to finish the game with a draw. Oke, kalau dari hanya segini, ada yang mau sampaikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kalau dari saya pribadi, saya rasa pertandingan yang cukup baik, bekalan yang cukup baik untuk menatap Liga 1 musim ini, karena bisa kita lihat, kita masih memiliki banyak kekurangan, yang saya harap kita bisa belajar dari pertandingan ini, pertandingan untuk menghadapi Liga 1. Dan saya juga menghargiasi teman-teman, karena sudah bekerja keras di pertandingan ini, dan saya harap di pertandingan berikutnya, kami dapat belajar dari pertandingan ini untuk menjadi lebih baik lagi. Itu saja. Terima kasih. Oke, mungkin satu pertanyaan mengenai pertandingan tadi, mungkin di awal-awal, ya, sepanjang pertandingan ini, apa yang perlu dievaluasi atau mungkin hal yang menjadi hambatan dari tim sendiri? Well, I repeat, we are in pre-season, you know, it's the third game that this team is playing together this season, many players need to get more rhythm of competition, we are in the process, we are in the process, but I want to get the positive things of the game, you know, against Madura, we came back, we finished winning, and today we could come back again, and we got a draw, so now, we depend on us to go into semi-finals, we have a new game in 2 days, so no time to think too much, only think in the next challenge. Oke, thank you, Coach. Hello, Daddy, Bang Hanyu sendiri, bagaimana persiapan menghadapi pertandingan terakhir, di mana kelasemen ini kan sangat senit, di Persija, kemudian DRM, kemudian Madura ini, ada charge-nya sendiri, silakan. ya, sepertinya, mungkin saya pernah katakan bahwasannya, pemain sepak bola gak pernah pengen kalah ya, jadi setiap pertandingan kita ingin memberikan yang terbaik, sama seperti tadi, walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita bisa come back untuk 2-2, walaupun tidak menang, tapi saya rasa, disitu menunjukkan bahwasannya, kita tetap akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, walaupun besok kita melawan Bally United, kita tetap ingin memberikan yang terbaik, memberikan kemenangan, karena saya rasa, ini adalah bekal yang sangat bagus ya, untuk tim ini, untuk mengalami DRM 1, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin demikian, post-match press conference, pada pilihan residen 2024, dan saat ini, saya ucapkan terima kasih, untuk tim dari Procedure Jakarta, thank you for, berjalan sepenuhnya, thank you, thank you for your time, dan terima kasih juga ke Tuhanit, dan sukses terus, good luck, for procedure of the last match. Oke. Terima kasih juga kepada media, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.